Dan Pemirsa bagaimana kondisi terkini letusan Gunung Sinabung? Kita segera bergabung dengan Gisga Pasaribu langsung dari kantor pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi Sinabung di Kabupaten Karu, Sumatera Utara. Gisga bagaimana kondisi pasca erupsi terakhir Gunung Sinabung? Ya Nisa dan Pemirsa sepanjang hari ini hujan terus mengguyur Kabupaten Karu dimana hal ini dapat mengurangi tebalnya debu vulkanik yang sudah beberapa bulan ini melanda wilayah Kabupaten Karu. Namun Anisa, angin yang kencang dan juga cuaca yang berkabut yang ada di wilayah ini memang sangat mengganggu jarak pandang bagi para pengendara yang melintas di wilayah ini. Tapi di sisi lain, turunnya hujan ini memang menjadi kabar gembira bagi sebagian besar petani yang ada di wilayah Kabupaten Karu ini karena memang terlihat bahwa keseluruhan lahan pertanian yang ada di wilayah ini Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat sempat terjadi erupsi dengan arah angin ke timur sepanjang 4,5 km tepatnya ke arah kota Brastagi dan juga guguran awan panas ke arah Tenggara dan informasi terbaru yang kami peroleh bahwa memang hari ini aktivitas gunung erupsi lebih rendah daripada hari-hari sebelumnya namun tetap saja potensi letusan ataupun erupsi dari gunung api Sinabung ini masih tetap terus akan terjadi dan pemirsa kita tidak akan tahu sampai kapan erupsi gunung api Sinabung ini sampai kapan akan berakhir dan memang sampai saat ini informasi yang kami peroleh bahwa ada sekitar 7.000 warga Kabupaten Karu yang harus dievakuasi ke posko pengungsian guna untuk mencegah bencana ataupun hal-hal yang tidak diinginkan untuk itu saat ini juga sudah berada bersama dengan saya kepala pusat data dan statistik dan informasi itu ada Bapak Glorasi Nulingga selamat sore menjelang petang Bapak selamat sore baik Pak, Pak apa saja ini Pak pengarahan ataupun penyuluhan yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang merupakan korban dari erupsi gunung api Sinabung ini silahkan dijelaskan Pak baik, melihat perkembangan Sinabung dalam 2 hari terakhir hal yang paling utama adalah kita menghimpau masyarakat agar tidak menegati zona merah ada kebiasaan memang di tengah-tengah masyarakat kita di sini bahwa ketika siang hari mereka itu berladang sehingga kadang-kadang masuk ke dalam wilayah zona merah itu nah dengan kondisi gunung Sinabung yang dalam 2 hari tidak menentu maka kami sangat mengharapkan dan menghimbau agar seluruh wilayah zona merah itu tidak dimasuki dan ini sudah kita koordinasikan dengan pemerintah Karo agar pos-pos penjagaan di portal-portal yang masuk ke zona merah itu dijaga dengan lebih baik dan sedikit lebih ketat karena kami melihat ini adalah hal yang tidak bisa diduga kemudian juga kami melihat juga sudah melakukan peninjuan terhadap posko-posko yang selama ini dikabarkan kosong seperti posko di GBKP Dokum Siroga tadi saya sudah kesana juga dan kami melihat aktivitas di posko ini sudah mulai sangat tinggi karena sebagian besar memang masyarakatnya tidak bisa kembali ke ladang jadi semua beroperasional dan bekerja di posko dan kami melihat janganlah karena hanya erupsi yang dalam 2 hari ini begitu hebat membuat mereka kembali ke sana tapi ini saya pikir harus kita sadari bersama bahwa ketika pemerintah menetapkan zona merah itu memang betul-betul merupakan zona yang dilarang untuk dimasuki oleh karena itu dengan kondisi yang sekarang dan lamanya erupsi ini sudah berlangsung kita harap kesadaran masyarakat di wilayah khususnya di wilayah sekitar gunung Sinabung ini sudah semakin tinggi dan semakin sadar bahwa zona ini begitu berbahaya saya kira itu yang bisa kami sampaikan baik Pak Sinulingga tapi saya mendengar ya Pak yang mendengar keterangan dari beberapa korban yang berada di posko fungsian bahwa sebagian dari mereka itu tetap kembali ke pemukiman mereka yang sudah terkena dampak dari erupsi gunung api Sinabung bagaimana Bapak sebagai pihak BPBD Profsu menanggapi hal ini baik, kondisi mereka memang karena sudah begitu lamanya mengungsi dan selalu setiap hari mungkin mengamati gunung itu dan secara kasat mata mungkin saja mereka melihat tidak berbahaya untuk hari ini sehingga mereka pergi ke ladang dan yang kedua tanaman-tanaman ini adalah salah satu sumber penghasilan bagi mereka sehingga mereka tetap tertarik untuk harus mengasuh dan memelihara yang mereka tanam tapi tetap kami dari pemerintah provinsi dan sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Karo agar apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah itu dapat diharapkan sangat dihargai juga oleh masyarakat di sekitar sini baik, terima kasih Bapak Gelora Sinulingga untuk informasi dan waktunya terima kasih ya pemirsa itu tadi wawancara kami bersama dengan BPBD Profsu Provinsi Sumatera Utara dimana memang beliau mengatakan bahwa untuk menghindari zona bahaya untuk menghindari bencana ataupun hal-hal yang tidak diinginkan sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda Anissa baik, terima kasih Jizka Pasaribu melaporkan langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara